Pemain PCS Semarang asal Timor Liste, Polo Gali Freitas, layak menyandang peredikan sebagai pemain asing pengisi kota Asia Tenggara yang paling bersinar di awal musim BRI Liga 1 2020-2023-2024. Kontribusi Polo Gali Freitas pada sembilan lagu awal PCS Semarang di BRI Liga 1 memang cukup mengesankan. Pemain timnas Timor Liste ini sukses menyumbangkan 4 gol dan 3 asis untuk Maheshad Jenar. Catatan ini membuatnya menjadi pemain Asia Tenggara dengan performa paling C-AMI. Sebab, tak ada nama lain yang bisa menyemai koleksinya di awal musim ini. Sebelumnya, Gali memang sempat tak menyaka bisa mencatatkan performa semacam ini. Nama pemain kelahiran Dili ini memang mengakui bahwa dirinya sudah lama menyimpan hasrat untuk berkarir di Indonesia. Kini cita-cita itu terwujud bersama Maheshad Jenar. Dari dulu sebetulnya saya sudah punya keinginan untuk berkarir di Indonesia dan puji Tuhan sekarang keinginan tersebut bisa tercapai, kata Gali. Saya sempat terkejut, bahagia, dan bersyukur. Kesempatan untuk berkarir di Liga Indonesia juga membuat saya merasa bangga mewakili Timor Liste. Lanjutnya Kipra Impressive yang dicatatkan, pemain berusia 18 tahun ini tak terlepas dari dukungan penuh yang diberikan seluruh pihak. Tak hanya dari internal PSUS Semarang, ia juga disokong supporter Maheshad Jenar. Bahkan dalam beberapa momen pertandingan PSIS, sempat muncul sekelompok supporter yang membawa sebuah bendera bertuliskan keluarga besar Gali Fretas. Bagi saya, PSIS Semarang adalah klub yang luar biasa dalam membangun karakter pemain dan mempunyai ikatan tim yang bagus, kata Paulo Gali Fretas. Pengalaman yang bermain di Indonesia memang memberikan kesan tersendiri. Apalagi atmosfer pertandingan sepak bolanya berbeda dengan Timor Liste. Gali berharap langkahnya berkarir di Indonesia bisa diikuti pemain Timor Liste yang lainnya. Saya merasa bersyukur bisa mendapatkan dukungan dan sambutan yang hangat dari supporter Indonesia. Rasanya wow banget, luar biasa sekali. Saya baru pertama kali merasakan dukungan yang seperti ini, ujarnya. Terima kasih telah menonton!